Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri melakukan inspeksi mendadak ke PT Huang Sing yang berlokasi di Celengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri menemukan 38 tenaga kerja asing asal Tiongkok yang semuanya legal. Namun, 18 diantaranya ditemukan indikasi pelanggaran izin kerja, yakni bekerja tak sesuai dengan jabatannya di perusahaan peleburan baja tersebut. Hanif sempat membentak tenaga kerja asing karena bertindak kurang kooperatif. Rata-rata para TKA asal Tiongkok itu telah bekerja di PT Huang Sing antara 2 bulan hingga 1 tahun. Selama ini mereka tinggal di mes yang terletak di sekitar pabrik.